Seorang ayah Pupung Sadili, 54, dan anaknya M. Adi Pradana alias Dana, 23, dibunuh lalu dibakar di dalam mobil di jalan Cidahu Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Pembunuhan ini diotaki oleh istri sekaligus ibu tiri. Berinisial aka dana anak tiri korban. Kavi, belakangan terkuak, akan menyewa empat eksekutor untuk melakukan pembunuhan sadis itu. Keempat eksekutor itu saat ini masih diburu polisi, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes. Suyudi Arioseto mengatakan pihaknya ikut turun tangan menangani kasus tersebut. Sebab, lokasi pembunuhan pertama kali dilakukan di Jakarta. Kami bakap Polres Sukabumi, karena pembunuhan TKP-nya di Jakarta. Sehingga kami bantu lidik dan pengejaran. Saat ini tim kami dari Subdip Jatandras ditreskrimum Polda Metro Jaya dan dibantu Polda Lampung. Masih melakukan pengejaran terhadap keempat pelaku. Jelas Kombes Suyudi dalam keterangan kepada detik komonsior selasa. Tanggal 27 Agustus tahun 2019. Foto. Polda Metro Jaya mengecek ke rumah korban. Dok Polda Metro Jaya. Tim dipimpin oleh AKBP Jerry R. Siagian saat ini tengah melakukan pengejaran para eksekutor ke beberapa tempat persembunyian mereka di Lampung Timur. Doakan mudah-mudahan segera tertangkap. Imbu Suyudi, kedua korban diketahui dibunuh di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada minggu 25.08. Lalu, para pelaku kemudian membawa korban ke Sukabumi, Jawa Barat pada minggu 25.08. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. AK dan KV menuju ke SPBU Ceranda untuk mengambil mobil B2983 SZH berisikan mayat Edi dan Adi. KV membawa mobil tersebut ke Cidahu Sukabumi. Sedangkan AK mengendarai mobilnya Nopole B262 Golbes Monsir. Tonton juga video mayat korban pembunuhan. Ditemukan di dalam mobil terbakar. Mei. S. S.